Intro Ini dia kondisi rumah keluarga Citra Skolastika di hari Raya Natal Cuma nih yang bikin semua masakan disini, jadi kita tanyakan langsung sama yang masak, ini ada apa aja? Eh ketopatnya, ini empal gentong, biasanya pasangan empal gentong itu dengan ketopat tapi ketopatnya masih... Ketopatnya lagi habis, jadi kita lagi potong-potong lagi Kemudian ini ada opor, ayam kampung, kemudian ini sambal goreng buncis, sambal goreng krecek, sambal goreng krecek, sambal goreng ati juga ya Terus ada malbi dan ada rendang, malbi ini pasangannya sama nasi lemak, nasi lemak atau tadi apa namanya? Nasi samin, tas palembang, kebetulan kita ada darah Sumateranya, jadi ya masakannya pun dari Sumateranya, jadi ada kerupuk juga Malbi itu apa sih? Malbi itu ya sama dengan rendang, cuma rendang pakai cabai, kalau ini enggak, pedesnya dengan perica, dengan bumbu-bumbu yang lain Malbi nggak pakai santan ya? Malbi nggak pakai santan, tapi pakai kelapa goreng gitu Agak manis, kalau ini pedes Selain makanan khas yang tiap tahun tersaji di momen natal, ada juga aneka kue buatan sang bunda yang dijamin bikin ngiler loh Ini kue-kue basah khas dari Palembang, ini namanya Matsuba, ini lapis Surabaya, ini lapis Legit dan ini kue 8 jam Kenapa 8 jam? 8 jam itu kena dikukus selama 8 jam Ini yang paling ribet nih pembuatannya Terus ini tadi untuk dessert juga ada pudi Nah ini juga karena tadi aku bilang kita ada darah Sumateranya, ada darah Kalembang Ini namanya teh wan Seperti takso ya Bahannya sama dengan pempe Cuma ini adonannya agak lembek gitu Agak lembut Ini yang bentuknya juga mambah Biasanya kalau orang-orang dibuat satu-satu Biasanya udah beli gitu ya Adonannya udah beli Kalau beli ya, enak buat sendiri Tak karena fresh Itu deh tadi makanan-makanannya yang selalu ada dalam setiap hari raya Dan kebetulan sekarang Natal Nah ini ini ada ketupatnya tadi Selain Natal kita juga tetep masak ketupat Tak hanya keluarga, momen Natal pun jadi kesempatan bagi para fans Citra Bersuai idola mereka langsung di kediamannya Tahun ada tema-temanya Dan biasanya tuh hasil kesepakatan bareng-bareng sih Maksudnya kita pengen tema tahun ini warnanya apa Terus meaningnya apa gitu Dan tahun ini sebenernya aku gak kebagian ngias gitu Karena kemarin sempet aku disibukan dengan tour Cuman pas aku pulang-pulang ngeliat Pohon Natalya udah bagus ya udahlah Dan kita semua udah happy-happy aja gitu Cuman Aku lumayan kaget sih kan Rumah ini kan kecil jadi Tiba-tiba ornamennya banyak ya Namanya keluarga aku juga Dari masakannya aja udah heboh Ruangannya ornamennya udah heboh Dan orang-orangnya juga heboh gitu Jadi ya ini mewakili gambaran dari keluarga aku Dan kita mau tau kehebohan apa lagi yang ada di dalem Selain disini juga ada Citra Society Say hi Mereka selalu ada setiap tahun Jadi seneng banget kalo mereka ada Dan mereka tamu kehormatan ya Dan selain itu juga ada keluarga besar aku Terus ada temen-temen kerja juga Jadi ini ada makanan lah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa